Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya akan menyampaikan disini terkait viralnya istri seorang prajurit TNI yang membuat sindirang kepresiden Jokowi terkait lagu potong bebek angsa saya bacakan dulu kawannya dikutip dari media online indotv indotv dengan judul sindir Jokowi lewat potong bebek angsa istri prajurit TNI minta maaf istri prajurit TNI yang menyindir presiden Jokowi dodo atau Jokowi potong bebek angsa angsa dikuali gagal urus bangsa minta tiga kali minta maaf seperti diberitakan pojok satu jawab posgrup permintaan maaf itu disampaikan melalui video dengan didampingi oleh suaminya Pratu Gilan Rinaldi anggota batalion Infantris 117 Kesatria Yudha sementara istri prajurit yang membuat unggahan sindir presiden Jokowi itu adalah Anissa Rahmania Anissa Rahmania tercatat sebagai anggota Persit atau Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Tirana unit 117 K.Y. Dalam video itu Anissa Rahmania menjelaskan postingan sindirang itu dibuatnya pada 11 April 2022 itu bertepatan dengan demo mahasiswa BMSI di depan Godung DPR MPR RI. Unggahan itu dibuat Anissa Rahmania melalui status WhatsApp pada tanggal 11 April 2022. Saya telah meng-upload pada status EA konten gambar yang telah menyedutkan salah satu partai politik, tutur Anissa. Akan tetapi Anissa menyatakan bahwa unggahan itu tidak pernah dibuat di media sosial Facebook atau Instagram. Pengakuan Anissa, unggahan itu sengaja ia buat karena ikut-ikutan temannya. Tidak ada niat untuk menyedutkan pemerintahan saat ini. Saya hanya ikut-ikutan orang lain dan melakukan screenshot dari teman saya, kata Anissa. Anissa Rahmania kemudian menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI, Ketua Umum Dharma Pertiwi, Kasat, dan Ketua Umum Persik Kartika Chandrakirana. Saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaktahuan dan perbuatan saya kepada seluruh pihak dan suatuan. Ucapnya, Anissa Rahmania juga mengakui bahwa akibat jempolnya yang lemas itu telah mencemarkan dan mencore nama baik TNI Angkatan Darat dan Kodam Iskandar Muda. Saya berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, katanya. Anissa Rahmania juga menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Apabila saya mengulangi perbuatan tersebut, maka saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tandas Anissa, sumber berita, atau artikel asli. Jawapos. Ini ada-ada saja ya. Nah, itulah ya risiko, kawan. Ya, sebagai seorang TNI, Polri, dan keluarganya. Ya, TNI dan Polri berserta keluarganya. Ya, artinya anak istrinya ya. Atau suami istrinya bagi yang wanita. Itu hanya bisa loyal. Ya, kepada pemerintahan yang sah. Nah, jadi inilah karena ketidaktauan bisa jadi ya yang disampaikan karena ketidaktauannya. Tapi ini secara langsung pasti akan sangat mempengaruhi karir sang suami. Ya, makanya saya berpesan kepada rekan-rekan anggota TNI maupun Polri, beserta keluarganya yang masih aktif mengabdi kepada negara agar jangan terlalu banyak ikut-ikut yang hal-hal terkait masalah pemerintahan. Nah, cukup didengar. Cukup didengar. Cukup dilihat. Ya, karena memang ada aturan yang ketat di tubuh TNI maupun Polri. Nah, itu yang pertama, kawan. Yang kedua, karena terikut-ikut hal-hal yang begini, maka itu menjadi terbiasa. Ya. Tapi apapun itu, ini jadi viral dan terkenal. Saya senangnya di sini jadi terkenal. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Akhirnya, siapa? Ibu Anissa ya. Ibu Anissa Rahmania, akhirnya akan jadi terkenal seluruh Indonesia. Ya, ada dua sisi. Ada sisi positifnya dan tentunya ada sisi negatifnya. Ya kan? Tapi gara-gara ini jadi terkenal. Jadi tidak perlu ikut-ikuti yang begini. Ya kan? Kenapa suaminya sudah kena lah ini? Ya. Keras. Aturan di TNI itu ya. Tapi karena sudah minta maaf, kita kembali lagi sebagai manusianya. Yang namanya manusia itu, siapapun, apapun profesinya, mau tentara, mau polisi, mau apapun, pasti memiliki yang disebut hilaf. Hilaf. Sudah minta maaf. Dari sisi kemanisianya kan sudah minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Dan semoga ini tidak terulang lagi bagi yang lain. Dan ambil beberapa contoh sebelumnya itu ya. Pejabat. Ya. Pamen ya. Ada sinorsal. Dari lulusan akmil. Ya. Karena istrinya mungkin melakukan sesuatu yang di luar aturan. Artinya suaminya kena, dicopot, dan sebagainya. Ya. Memang harus bisa menahan apa yang kita rasakan terhadap negeri ini. Dan bisa jadi ini adalah suatu fenomena dirasakannya ada sesuatu yang kurang mantap di negeri ini seperti ya harga minyak goreng yang naik. Barang-barang mahal. Nah ini berimbas kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini semuanya akan kena karena berurusan dengan dapur. Baik ibu dari istri seorang prajurit, istri polri, ya. Dan yang lain, istri karyawan, istri pegawai, emak-emak yang lain pasti sangat terasa. Ya. Namun di sini saya tetap mengingatkan sebagai istri prajurit. Ya. Ikuti saja aturan yang ada dan biarkanlah ya rakyat Indonesia yang di luar institusi TNI maupun polri yang menyorakan ini. Ya. Yang menyorakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan suaminya ya baik-baik saja tidak terganggu karirnya ya. Pak. Ini pak siapa? Peratu. Peratu Gilang ya. Pak Gilang Rinaldi. Ya mudah-mudahan Pak Gilang Rinaldi ya baik-baik saja karirnya. Apalagi masih pangkat prajurit satu ya. Demikian kawan. Semoga ke depan negara kita semakin baik. Ya. Gaji TNI, Polri ke depan semakin bagus. Artinya kalau gaji TNI, Polri sudah bagus, kehidupan rakyat juga sudah makin bagus. Dengan catatan sumber daya alam kita yang melimpah ruah dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mulai dari presiden sampai seluruh rakyat Indonesia. Kedepan kita butuh pemimpin yang betul-betul semakin memajukan bangsa ini ya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah kalau saya lebih cenderung kepada, pelibatan seluruh rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam adalah salah satu solusi yang harus kita lakukan di masa datang. Bagikan videonya kawan. Salam hormat. Ya tetap semangat. Ya peratu Gilang Rinaldi ya Pak Gilang dengan istrinya. Tetap semangat. Ini adalah cobaan. Dan saya yakin kehidupan ke depan semakin baik. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.